jumpa lagi teman teman di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat ketubat lebaran yang pulen dan empuk teman teman oke untuk membuat ketubat lebaran yang empuk dan pulen kali ini kita akan membuat kulitnya terlebih dahulu teman teman oke pertama-tama kita pisahkan janur dari lidinya ini teman teman kita kelet seperti ini oke kemudian yang janur kuningnya kita kelet karena saya akan membuatnya dengan menggunakan kombinasi antara janur kuning dan janur hijau teman teman biar terlihat lebih cantik seperti ini oke kita pisahkan lidinya dengan janurnya seperti ini hasilnya oke langsung saja kita buat teman teman pertama kita siapkan janur hijau dan juga janur kuningnya seperti ini oke setelah dua kali janur kita pisahkan kemudian kita gulung janur seperti ini teman teman nah ujungnya ujung janur kuning pangkalnya di atas sentara janur hijau putuskan di bawah teman 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 nah seperti ini jangan bolak balik teman 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 ini harus seperti ini posisinya kemudian kita gulung janur hijau nah perhatikan teman teman eh perhatikan sekali lagi teman teman nah digulung satu dua seperti ini teman teman dua kali gulungan seperti ini nah pucuknya posisinya di atas sentara yang kuning pucuknya setelah digulung jadi posisi di bawah seperti ini teman 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 nah ini dia harus seperti ini kalau kebalik nanti tidak bisa teman 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 ini harus posisinya seperti ini teman teman perhatikan nah kemudian kita masukkan janur hijau ke bawah janur kuning seperti ini teman 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 kita anyam saja teman teman atas bawah atas bawah seperti ini oke satu lagi ini kita masukkan lagi teman teman nah perhatikan satu dua tiga sebenarnya teman 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 jangan sampai salah teman teman nah kita tarik agar tidak lepas nantinya oke ini sekali lagi teman 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 kita masukkan lagi sekali lagi jadi tiga kali dimasukkan teman 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 nah seperti ini dan posisi janur kuning harus dipegang teman teman jangan sampai lepas nanti berantakan teman 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 nah ini sudah begitu langkah seperti ini teman 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 oke kemudian untuk yang janur kuning kita masukkan ke bawah seperti ini teman 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 kita kembalikan lagi ke bawah seperti ini nah membentuk tali wangsul kemudian masukkan ke bawahnya lagi seperti ini teman 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 nah posisi nya seperti ini mantap sekali teman teman nah kemudian untuk janur kuning yang hijau kita masukkan ke bawahnya janur kuning hijau yang ini teman teman oke nah kita masukkan mantap sekali teman teman mudah bukan cara membentuknya dan kemudian janur kuning hijau ini kita masukkan ke lubang yang ini teman 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 nah posisi membentuk tali wangsul teman 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 nah ini kita masukkan ke bawahnya lagi oke kita tarik teman teman set nah seperti ini oke langkah selanjutnya adalah kita masukkan janur hijau ke bawah janur kuning ini teman teman perhatikan nah kita masukkan ke sini oke mantap sekali teman teman nah kemudian kita kita satukan pertemukan antara pucuk janur kuning dan janur hijau menjadi satu teman 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 nah jadi ketemu seperti ini teman teman posisi nya harus ketemu pucuk sama pucuk dan pangkal sama pangkal sebenarnya teman 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 kita masukkan sekali lagi nah mantap sekali teman teman oke mantap kan ini sudah jadi teman teman ini tinggal mengencangkan saja agar nanti jadi belasnya tidak ambrol teman teman saat diisi belas nanti nah kita tarik tarik nah ini sangat mudah teman teman kita hanya untuk merapatkan saja ini nah ini dia hasilnya teman 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 harus belajar ini teman teman wajib belajar karena jika kita tidak belajar siapa lagi teman teman untuk melesarkan tradisi kita saat lebaran kita harus membuat ketupat untuk hidangan nanti nah oke lanjut kita rapet rapetkan lagi tinggal tarik tarik saja mantap sekali teman teman nah ini dia hasilnya teman teman oke mantap sekali nah ini dia hasil yang sudah banyak teman 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 hasil yang sudah banyak kita buat hasilnya seperti ini mantap kan teman teman oke untuk yang berikutnya adalah kita tinggal mengisi saja teman teman oke kita isi berasnya teman teman ini sangat mudah sekali mengisinya pertama beras kita suci kemudian kita masukkan ke dalam ketupat yang sudah kita siapkan tadi jadi setengah ini oke kita masukkan saja sesukupnya nah contohnya seperti ini teman 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 cara mengisi berasnya adalah cukup dengan setengah saja daripada bungkus ketupat ini teman 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 nah contohnya seperti ini ini cukup isi setengahnya saja teman nah seperti ini setengahnya jangan sampai lebih jangan sampai kurang nanti kalau kurang nanti benyak dan lebih nanti nasinya berat teman 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 kupatnya jadi seperti nasi ke pulen nah agar pulen teman teman harus mengisi setengahnya saja kayaknya mantap teman teman kita isi sampai banyak agar nanti kita bagian semua teman teman tidak kerebutan kurang 100 juta adalah kita tinggal merebusnya teman teman nah untuk merebusnya kita siapkan dulu airnya sudah mendidik teman teman agar nanti lebih pulen dan lebih pelikat airnya harus mendidik kemudian kita masukkan semua ketupat yang akan kita rebus teman 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 nah ini contohnya seperti ini mantap sekali teman teman nah setelah termasukkan semua seperti ini nanti kita tutup teman teman agar nanti tidak sangit teman teman kalau tidak ditutup ini nanti sangit harus kita tutup menggunakan tutup beberapa dandang ini oke mantap teman teman kita menggunakan kayu bakar agar irit teman teman karena kalau menggunakan kas itu waktunya cukup lama bisa sampai 2 sampai 3 jam teman 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 tapi kayu bakar agar irit dan ekonomis teman 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 oke kita tutup selanjutnya kita tunggu sampai matang teman teman nah kita masak sampai matang oke setelah matang kita buka teman teman kita angkat seperti ini hasilnya nah ini dia ciri 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 ketupat sudah matang adalah ketika ketupatnya sudah terisi penuh teman teman nah sudah mentel seperti ini tadinya sudah matang teman teman jadi ketupatnya sudah penuh dengan isinya itu itu sudah matang kaya langsung kita angkat teman teman nih mantap sekali hasilnya luar biasa teman teman ini penting perpupung kaya kebu teman teman was mantap sekali nah ini dia hasilnya sudah matang nanti kita segera sajikan teman teman selagi hangat bisa dihidangkan dengan opor ayam atau gulai dan rendang itu sangat nikmat sekali teman 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 apalagi dimakan bareng-bareng sama keluarga saat berkumpul bersama itu luar biasa nikmanya teman teman oke sekian dulu teman teman dari kami semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar teman teman kita bisa tahu caranya membuat ketupat lebaran yang pulen mantap dan nikmat teman teman oke sampai jumpa lagi dadah selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati